Berbicara soal surprise, Stuart Collin mendapatkan kejutan pada ulang tahunnya yang ke-24 tadi malam. Seperti apa keseruannya dan apa kira-kira resolusi Stuart Collin di usianya yang sekarang? Let's take a look. Sebuah surprise memang dapat membuat seseorang merasa spesial di hari ulang tahunnya. Sama seperti yang dirasakan oleh aktor kelahiran Inggris Stuart Collin Turner yang kemarin mendapat sebuah pesta kejutan kecil dari para kru di lokasi syuting. Penasaran seperti apa keseruan surprise ulang tahun Stuart Collin yang ke-24 itu? Check this one out, a good people. Happy birthday! Itu ulang tahun, ayo kita mati. Happy birthday! Cek, cecek! Ketawa juga! Terima kasih banyak guys. Mereka nyawa-nyawa. Sampai nyawa-nyawa. Sampai nyawa-nyawa. Ya, benar-benar. Siram juga? Siram, siram. Oh, jauh-jauh, ada yang fun mau syuting. Siram aja. Ayo, udah beri kali. Amin. 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 Oh, enggak. Bingung ini aja kenapa. Kan aku di-calling-nya satu scene doang. Kenapa tiba-tiba dilamain. Kan, kan, berseng. Biasa aja. Soalnya enggak ada yang apa, enggak ada yang mengucapin. Enggak ada yang apa, enggak ada yang surprise-in. Jadi ya biasa aja gitu. Jadi ya kayak emang enggak ngarep apapun gitu. Di umur yang 24 tahun, apa ya. Ya semoga makin dewasa dan semakin menjadi orang yang lebih baik lagi daripada sebelumnya. Dan apa ya. Dan berusaha untuk lebih, lebih, ya lebih baik lagi dibanding umur yang 23. Kan kemarin juga pasti banyak masalah banget. 24 ini semakin tua, tengah aja enggak mau umurnya semakin lama mendekati kepala tiga. Ketika enggak. Banyak harapan dan target yang diinginkan Stuart di hari spesialnya ini. Terutama dalam hal karir dan kehidupan percintaannya. Apalagi ya target di umur 24. Ya udah harus cepat-cepat nyari pasangan kali ya. Sekela. Dari pasangan supaya, ya mungkin dua tahun lagi atau setahun lagi ya udah harus waktunya gitu kan nikah. Tapi enggak sih aku pengen sekolah dulu, pengen sekolah lagi dan pengen belajar. Baru dapat kerjaan tetap, baru aku mulai cari pasangan. Ini apa ya, disebutnya enggak bisa dijadiin pekerjaan tetap kali ya. Karena agak-agak ada masanya. Jadi saat kita turun, udah enggak laku lagi ya, mau gimana lagi. Jadi kita harus cari pekerjaan. Mencari pasangan memang menjadi salah satu target Stuart di usianya yang sudah menginjak angka 24 tahun ini. Dan ternyata, targetnya ini dibuat untuk mencapai impian Stuart yang ingin menikah muda. Pengennya enggak mau tua-tua banget ya, 26 lah, udah paling maksimal lah soalnya. Enggak mau anaknya umurnya jauh-jauh dari orang tuanya gitu kan, biar lebih enak. Sejauh ini belum ada nih, gimana mau cariin? Seagama yang paling penting udah gitu, dapet restu dari orang tua. Maka, ya kalau sisanya mah bonus kalau yang cantik-cantik itulah. Mending ahlaknya lah, baik lah. Masih 24 ya? Iya 24, 24 tahun ya buat Stuart Colin. 24 tahun ya, 24 tahun. Tapi ini dia posturnya memang tinggi besar gitu ya. Boleh. Iya lodo. 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 Oke. Oke.